Pemirsa Satgas Anti-Mafia Wasit kembali menangkap satu tersangka yang diduga terlibat pengaturan skor di Liga 3 PSSI. Ya, kali ini Satgas Anti-Mafia Wasit menangkap seorang wasit yang memimpin pertandingan antara Persibara Banjarnegara, Persekabepas Pasuruan. Sejak dibentuk untuk mengusut kasus pengaturan skor atau match fixing, Satgas telah menangkap dan menetapkan lima orang tersangka. Satgas Anti-Mafia Bola menangkap NS wasit yang memimpin pertandingan Liga 3 PSSI antara Persibara Banjarnegara dan Persekabepas Pasuruan. Wasit NS yang diduga terlibat kasus pengaturan skor di pertandingan itu ditangkap di rumahnya Jalan Suharman, Garut, Jawa Barat. Diduga wasit NS menerima uang 45 juta rupiah untuk memenangkan Persibara Banjarnegara. Bahwa untuk saudara NS menerima uang sebesar 45 juta rupiah dari pertandingan tersebut. Saudara NS nantinya tidak akan sendiri karena dalam pertandingan tersebut ada beberapa pihak juga yang terlibat. Ini nanti akan didalami oleh Satgas Anti-Mafia Bola. Polisi masih mendalami kasus ini dan dalam waktu dekat akan menetapkan sejumlah tersangka lain. Sebelum merancang pengetuluan skor dalam pertandingan Persibara melawan Persibara, dilakukan rapat. Rapat dikuti mantan Komisi Wasit Priyanto, Esko Presesi Johar Lingeng, Anggota Komisi Presesi Dewi Rianto alias Bang Putih, Anik Unikartika, dua asisten wasit, wasit cadangan dan pengamat pertandingan. Dari Jakarta, Menye Mutiara dan Bagus Prasiti Adi, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!